Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel YouTube saya Stostum official channel dan jangan lupa mampir ke nyalain YouTube saya Mas Hasto channel Oke ya salam untuk seluruh subscribe saya salam untuk seluruh pelanggan saya dimanapun anda berada ya Bismillahirrahmanirrahim ini mau tes mesin satu kilogram tapi full langsung 24 volt ini permintaan dari pembeli ya langsung full 24 volt tanpa 12 volt ya tadi saya saranin ada 12 voltnya tapi dia nggak mau langsung 24 volt aja bang Oke ini kirimnya ke Rio kalau nggak salah ya Rio ya yang punya alat ini ini silakan Insyaallah alatnya kuat dan bermanfaat nah ini dua kapasitor bisa anda tambahkan lagi jadi tiga kapasitor atau 10 mikrofarad lagi ya nanti tenaganya diplatinanya dia lebih halus dan lebih adem tapi ini juga udah bagus ya standar yang saya kirimkan sesuai dengan harganya Ayo kita mau langsung tes 24 volt kita pakai dua aki 10 amperan siapkan akhirnya Oh ya kita kasih tahu ini untuk lagi 24 volt ya stick kiri stick kanan ini sekelarnya jadi stick kanan nanti ini nyambung ke bisikanan jadi stick kanan itu ada tiga kabel ya ini khusus untuk sekelah aja nih PS murni dan kalau mau dirubah ke PSMI nanti tinggal WA saya aja nanti bisa ya atau cek di video saya ya buka PS murni ke PSMI ya 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 ini kan karena 24 volt setelannya ya setelan wajib bawah ini harus kencang ya atas itu naikkan sedikit demi sedikit ya semakin kencang dia tegangannya semakin tinggi ya dan untuk posisi 10 itu settingnya ada di mepet tempelin ke tangga ketar kemudian anda undurkan sedikit ini sepulnya nih mundurin sedikit ya ini diundurin sedikit ada celah kisaran satu mili atau satu setengah mili saja jangan jauh-jauh ya biar dia itu kejutnya itu lebih kencang ya setarannya dengan lebih rapat ya ya langsung tes 24 volt ya Oke kita ada siap ya bahwa positif negatif di Jumper negatif 24 volt positif 24 volt dan ini sebagai secara seti kanan dari seti kanan seti kiri dari kapal seti kiri ya langsung 24 volt ya kita tes kita tes langsung seribu ya ya ini di 200 setelan masih setelnya ya ya suaranya ini masih bisa naik ya nih posisi spul hanya satu mili ya atau satu setengah mili mepet aja ya kita setel di seribu aja langsung kita kencangnya setelanya semakin kencang semakin kuat dan semakin boros ya inget ya jika semakin kencang dia tenaga akan kuat terus efeknya nanti sepuluh melamakan hangat ya ini kalau seperti ini PDC harus hanya 12 volt tapi kalau platina harus 24 volt selesai selamat menikmati yang penting intinya bawah dikencengin atas dikencengin oke tadi saya ganti akhirnya karena akhirnya udah agak drop karena ini 24V full chest tanpa 12V jadi ketika akhirnya udah drop tenaganya akan sedikit berkurang ya karena gak ada 12V seharusnya kalau ada 12V dia tinggal pindahkan ke 12V tetap 24V dia akan tetap kuat ya tapi jangan khawatir ini tetap maksimal kalau kondisi akhirnya bagus bukan simnya yang bermasalah tapi kondisi akhirnya harus 24V full chest ya artinya dia di kisaran 20V sampai 20V 30V jadi kalau anda punya 3 aki silahkan pakai aja ya tapi di kisaran 30V ya tenaganya terus ini karena akhirnya lagi dia masih kuat karena akhirnya masih full chest ya terus semakin naik ya jangan khawatir stabil suaranya stabil suaranya ketika ada style kenceng dan kenceng atas kenceng maka sekali pad ini udah pasti di atas 400V AC nah tanpa apa namanya redup dulu baru naik kalau strumnya yang biasanya gak kuat di 1000W dia itu nyalanya dia akan telan baru lampunya akan naik dikit-dikit kali ini gak langsung dead langsung tinggi langsung tinggi full spontan kenapa karena sekali dead ini dia di atas 450V AC ini maksimalnya 500V AC output maksimal di 24V jadi kalau anda kasih beban 1000W oke-oke aja atas di 1500W dia tetap nyala tetapi dia frekuensinya apa namanya kekuatannya berkurang platina dia akan bekerja lebih berat suaranya akan lebih berat suaranya karena bebannya naik dan ini pun nyalanya kisaran 30% saja di 1500 nah tidak sampai 50% tapi kalau untuk di 1000W nah dia hampir 50% lebih oh iya ini saya mau coba 3 aki karena tadi yang 1 aki sudah mulai drop kita coba 3 aki 3 aki langsung saya tes sekarang nah kita udah connect 3 aki nah ini kisaran voltase aki ini kalau 3 aki itu kan 36V nah ini kisaran 30V karena yang 1 ini tadi sudah agak drop solusi jika pakai 3 aki pertama jika setelan kencengnya ini katilannya enggak kuat anda harus kendorin dikit spoolnya mundurin dikit kisaran 2 mili 2 mili kalau setelan kenceng kalau setelannya kenceng anda mundurin dikit nanti kendorin dikit biar platinanya itu menyesuaikan dulu menyesuaikan dengan input 30V kita tes nah kalau untuk 3 aki itu kisaran 30V ini ini harus anda tambahkan minimal itu 10 mikrofarad harus tambahkan untuk penyeimbang platina ini tanpa ditambahkan maka setelanya harus 3 aki 10 itu ini kisaran 2 mili atau 3 mili ke platina nah 2 mili atau 3 mili ke platina jaraknya renggang setelanya itu pun tidak boleh kenceng harus kenceng karena ini hanya 2 kapasitor harus tambahkan kalau untuk 36V kita tes tenaganya dia kuat seperti ini seribunya lebih kuat lagi ini kalau dikencengkan lagi platinanya apinya ini nanti akan bletek bletek karena apa karena input di kebun vol itu harus disupport sama kapasitor harus seimbang jadi kalau kapasitornya sedikit dia pasti tidak kuat platinanya dia tidak seimbang sama input ini membantu kerja platina menyeimbangkan getarannya ini seribunya lebih mantep harusnya ini kalau dikencengkan lagi ini bisa tapi karena ini hanya 2 kapasitor platinanya tidak kuat seperti itu ya letek letek ya tapi harus dikendorin nah seperti itu ya sekarang saya kasih sampel saya tambahkan kapasitor saya kasih sampel ya nah ini saya tambahkan kapasitor 15 mikrofarad ini 15 mikro cuma tinggal sembungkan di satu kabel di sini satu kabel di sini kita tes dulu 36 volt tapi ini untuk 36 volt sisa jangan full charge nanti ini platinanya kurang kuat karena ini speknya 24 volt dan 36 volt sisa platina lebih halus suaranya lebih stabil dan seribunya lebih mantep naikin lagi seribunya ini benar-benar mantep nah tiap platinanya suaranya lebih halus karena 33 tambahkan kapasitor lagi ya jadi kalau 36 volt ini harus ditambahkan jangan jual kapasitor platinanya nanti enggak seimbang kalau ada tambahkan 20 mikrofarad sekaligus tidak masalah 36 volt nanti joss poinnya nah platinanya harus mantep ingat anda harus sering haluskan wikiya dan ini 10 akan panas tanah apa ingat ini mengangkat menghasilkan tenaga 500 volt ac lebih jadi otomatis panas kalau anda menggunakan elektrik anda wajib menggunakan kipas pendingin di stravon sekali red nih ya wah seribunya mantep oke terima kasih ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh